Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin tak dapat hadir dalam puncak KTTG20 di Nusa Dua, Bali. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga dipastikan tak hadir meski diundang oleh Presiden sebagai tamu dalam KTTG20. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin tak dapat hadir dalam puncak KTTG20 di Nusa Dua, Bali. Ketidak hadiran Putin dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi Dodo via sambungan telpon. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga dipastikan tidak hadir meski diundang oleh Presiden sebagai tamu dalam KTTG20. Presiden Rusia tidak datang tapi diwakili ketinggian. Tapi saya pikir Presiden sudah menyampaikan, beliau sudah berkelepon juga kepada Presiden Putin sebagai ketua G20. Presiden tentu ingin mengakomodasi semua. Beliau berkomunikasi dengan semua, leaders, dan saya kira itu yang terjadi dan mungkin itu yang terbaik buat kita. Padahal Presiden Ukraina gimana? Sama juga mereka berdua, ya mereka juga punya kesibukan yang tidak diwakili. Tapi Presiden sudah melaksanakan fungsinya. Upaya Presiden Jokowi Dodo sebagai ketua presidensi KTTG20 dengan mengundang langsung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah dilakukan pada 29 Juni 2022. Jokowi bertemu Zelensky di Isar Marianski, Kiev dan mengundangnya untuk hadir pada KTTG20 di Bali. Upaya yang sama juga dilakukan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, Jokowi, dan rombongan bertemu Putin di Istana Kremlin tanggal 30 Juni 2022. Selain undangan KTT, Jokowi juga berharap terjadinya gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina yang tengah berperang. Banyak pihak yang menilai upaya Jokowi merupakan langkah tepat untuk menciptakan perdamaian serta menghentikan tragedi kemanusiaan di Ukraina. Namun, di sisi lain, negara blok barat seperti Amerika, Perancis, dan Inggris sempat mengancam akan melolak hadir di KTTG20 jika Putin menjadi peserta konferensi tersebut. Tim Liputan, Kompas TV.